Masalah perceraian Tata Jeneta dengan pria asal Iran, Mehdi Zati, memang belakangan cukup menarik perhatian publik. Lantaran wanita pemilik nama asli Sinta Dewi tersebut mengaku tiba-tiba dicerai via telpon oleh pria yang telasa menjadi suaminya di mata agama sejak Juli 2014 lalu tersebut. Dan setelah sempat tidak terima dengan perlakuan tersebut, kini Tata pun mengaku masalah perceraiannya dengan Mehdi telah diselesaikan. Sudah, sudah, sudah selesai. Sudah selesai lah, saya sudah terima kan. Jadi sebenarnya itu kan yang terpenting adalah sang wanita menerima atau tidak gitu loh. Jadi kalau sekarang sudah dua bulan ya, ya sudah, saya sudah terima. Dan terakhir aku pun memang selama sebulan itu kan kayak emosi dan dah marah gitu. Tapi setelah itu aku pikir-pikir dan setelah berbicara dengan banyak orang. Buat apa kita marah? Buat apa kita dendam? Buat apa kita emosi? Pada saat kita masih terkungkung dengan perasaan-perasaan itu, maka kita nggak akan jadi happy, nggak akan jadi yang ikhlas gitu. Ikhlas itu kan berarti menerima. Nah menerima itu tidak marah berarti kan. Jadi aku lepaskan itu semua marah. Akhirnya aku whatsappin dia, aku bilang minta maaf ya kan atas segala salahku waktu mungkin aku masih jadi istrinya dulu. Mungkin pasti, bukan mungkin, pasti punya salah, punya kurang. Aku hanya manusia biasa, aku minta maaf. Dan akhirnya ya Tuhan pun menggerakkan hatinya, menggerakkan hati dia. Akhirnya dia membalas whatsapp aku gitu loh. Akhirnya kita maaf-maafan yaudah, lebih lega. Meski semua masalah telah selesai dan Tata pun mengaku sudah mengikhlaskan perpisahannya dengan Mehdi, namun wanita berusia 34 tahun itu tidak menampik jika masih ada sebersit luka di dalam hatinya yang hingga kini masih berusaha ia sembuhkan. Mencoba, ini wajar ya, aku gak munafik, butuh proses, waktu yang akhirnya bisa pelan-pelan menyembuhkan luka. Itu gimana pun saya punya perasaan. Aku punya perasaan ya, manusiawi banget gitu loh. Gak mungkin orang bisa secepat itu bangkit gitu loh. Tapi pelan-pelan, proses. Pelan-pelan dengan banyak masukan dari teman-teman, terutama dari Bunda Maya, orang yang aku kagumin. Dia lah yang sebenarnya kayaknya lebih banyak kayak yang memotivasi aku untuk berdiri lagi gitu loh. Melihat statusnya yang kini telah sendiri, lalu apakah Tata tidak memiliki keinginan untuk segera kembali mencari pendamping hidup yang dapat membahagiakannya? Aku gak mau mendahuli Tuhan deh intinya ya. Kalau misalnya ada keinginan, jujur aja saat ini aku belum. Tapi kan Tuhan yang maha membolak-balikan hati manusia, tiba-tiba besok, eh kok I feel better ya gitu. Tiba-tiba ketemu orang gitu yang mungkin menyenangkan, bisa bikin aku senyum, terus sayang sama anak-anak, why not gitu. Kenapa enggak? Jadi aku sekarang lebih ke yaudah, aku surrender, aku menyerah, aku pasrah. Terserah Allah mau kasih aku jodoh kapan. Siaperti kan move on itu bukan berarti kita langsung dapat mengganti. Move on itu adalah pada saat kita berada di titik. Kita sudah ikhlas, kita sudah menerima kalau memang dia bukan jodoh buat kita. Jadi kita melanjutkan hidup. Melanjutkan hidup itu gak sama dengan laki-laki. Melanjutkan hidup itu artinya. Terima kasih.